Tahun 2018 ini merupakan tahun pertama bagi Madrasa Sanawiyah Negeri Limatabalong menggelar ujian nasional berbasis komputer yang berlangsung pada April mendatang. Ada 108 siswa, terdiri dari 48 siswa dan 60 siswi yang telah terdaftar sebagai peserta ujian nasional. Sejauh ini sekolah yang berada di Kecamatan Harwa ini juga telah menyiapkan peralatan pendukung pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer. Di antaranya dengan menyiapkan sarana server dan sarana lokal area network UNBK yang dibantu Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk fasilitas komputer pihak sekolah menyediakan 50 buah laptop. Masing-masing 35 buah yang dipinjamkan dari siswa, 10 buah dari Dewan Guru dan 5 buah milik sekolah. Ada pun kesiapan yang kami persiapkan adalah yang pertama masalah sarana server. Server kami mendapat bantuan dari Kakan Wil, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian masalah klien atau komputer yang akan dipakai untuk ujian oleh anak-anak kita itu bersumbat dari laptop dari siswa-siswi berjumlah sebanyak 35 buah. Kemudian dari Dewan Guru sebanyak 10. Kemudian milik perasaan sanawian negeri adalah 5 buah. Fathur Rahman juga menambahkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan UNBK nantinya pihak sekolah telah menyiapkan genset berkapasitas 3.300 Watt dan telah berkoordinasi pula dengan pihak PLN Ranting Tanjung untuk tidak melakukan pemadaman selama UNBK di Kabupaten Tabalong tersebut. Aditya TV Tabalong melaporkan.